Hah? 28 ribu dong? 25 ribu kali 14? 5 kali 10, 50 Oh iya, 50 ribu, ditambahnya 20 ribu berarti 4 kali 5, 20 50 tambah 20, 70 Iya kan? 70 ribu dong Ada orang disuruh minta bukain salak Dia nanya gimana cara bukanya Kamu serius gak tau caranya Masa kantor cara buka salak? Pakai pisau Enggak lah, dikupas Mbak, dia gak tau cara buka salak, Mbak Buka, gigit, gigit Ini tuh bisa pake, aduh kok Ini buah yang gak pernah bener Salak terus Yang satunya sabar, yang satunya lagi Pasti punya masalah juga kok Walaupun dia mungkin diem aja, tapi dia juga pasti punya struggling Sendiri sama kehidupannya Jadi dua-duanya harus bekerja keras dan dua-duanya harus Saling belajar, saling pengertian juga ya Saling pengertian udah pasti Tapi saling selalu, yang alhamdulillahnya Aku dapetin Ardi adalah Ardi selalu Walaupun udah 13 tahun Tapi dia sampai dengan hari ini, dia selalu Aku pengen belajar untuk tau aku lagi-lebi lagi Nia kalo sepatu gak bisa dipake, keluarin Ya emang iya sepatu gak Nia jangan pake, si Chan shampoo Udah abis masih dikocokin air Ya kadang juga aku kalo misalkan udah terlanjur keramas Tiba-tiba disitunya Si Vinanya gak dateng juga aku Kasih air Nia ramadhani Daun coor sekali ya guys Gak tetap Hai Lanjut lanjut Siapa yang paling penakut Hahahaha Saling Mala 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 Kalo buat Nia ramadhani Kita gak pernah ngasih yang B B aja Kita selalu ngasih yang super Yang ini yang mahal, yang enak Yang Nia pasti suka banget Yang emang Nia biasa konsumsi juga Mala Malu Mas Malu Terima kasih ya oleh-oleh yang mewahnya Ini dia nih buat Nia ramadhani Ini bentar lu, ini piringnya bawa sendiri Dari sini Dari sini juga Jadi oleh-olehnya ini pake kantor Dibongong bersama Nia Cuma kuenya aja Tapi sebelum kita sentuh Nia tebak dulu dong Total dari belanjaan kita ini Berapa duit? Gak 4 ma 14 Kalo kamu sama ratanya berapa kira-kira? Kalo aku sama ratanya satunya Mungkin 5 ribuan 5 ribuan Tergantung ini beli dimana 5 x 14 berapa? 5 x 10 kan udah 50 5 x 4 nya kan 20 28 ribu 20 ribu 70 ribu 5 x 10 50 ribu Ditambahin lagi 4 x 5 20 50 tambah 20 70 Ya kan? 70 ribu dong Udah Gila sih? Pokoknya Nia perkirakan Aku perkiranya 5 ribu Ini tadi ada berapa totalnya? 14 Ada 14 Kita ada contekannya Apa gak betul? Pertama ini Salah ya? Gak totalnya berapa? Macem-macem Berarti benar nih Bentar Bentar Tadi coba perkalian 5 ribu dikali 14 berapa? 70 70 ribu Benar 70 ribu Kasih liat buktinya Salah sekali sekali Luar biasa 69 ribu 800 Cuma beda 1000 doang loh Berarti Nia hebat Sudah banyak perkembangan Maksudnya? Dari dulu Tapi dari semua kue-kue ini Mana yang kamu tau? Namanya? Coba Nia Ini gak tau Ini gak tau kalo namanya ini Coba tembak Nia Ini O Bukan Depannya O Gak tau Aku namanya Ini ada nih bang Namanya? Ini bukan yang kayak kelapa Yang di dalamnya ada itu Bukan ya gula Oh ini Itu pancong Bukan Yang kayak begini bentuknya Di dalam pas digigit ada gula Oh itu Itu apa? Butuh Butuh sama ini Ini juga Ini juga Gak yang ini mah aku kurang suka Kalo yang tadi baru saja aku omongin suka Tapi ini kalian Karena kalian yang bawa aku suka Jadinya Nih ini bye-bye nih Ini potongan klik ini bisa jadi heboh Nia Ramadhan ini tidak tau kue-kue jajanan pasar Kita pasti Ini pertamanya apa tadi? Ongol Ongol Oke Stop 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 Tadi kita udah ngomongin tentang harga Jangan keluar dari konsep Kan sekarang tadi udah dibilang Gak usah ngomongin nama Bener Jangan menjelat lu luda sendiri Coba Tadi ngomong apa? Coba Tadi ngomong apa? Harga Tadi kita udah ngomong Kita gak ngomongin namanya Nanti ntar diputer lagi Itu tayangan Kita gak usah ngomongin namanya Kita ngomongin harganya aja Ya bener Jadi kita harus stick dengan omongan kita Ya karena harganya udah bener Sekarang nih Ya gak bisa lo mau cari salah gue untuk lo naikin di atas gitu Gak mau Gak mau Eh kenapa sih lo cari-cari salah aku? Salah aku tuh udah banyak loh Bingin cari omongin Kenapa harus pasti cari-cari gak ngerti Wah ya Kita cicipin aja deh Ya udah cicipin Tapi Nia tau gak Cara mencicipi kue-kue jajanan pasar Aku sejujurnya gak begitu suka Gini-ginian Yang ini gimana cara makannya kue ini Gak ada Gak ada aku mah gitu aja Cara makan gimana sih Cara makan aku gak gitu doang Masukin kuenya selesai Lu jangan sembarangan Dia salah aja gak tau cara kupasnya Oh gitu Cara makan Namanya orang makan Pasti udah pasti dimasukin ke bulut digigit Gak ada lagi mau lo masukin mana Gak ada-gak ada yang gitu ya Yang ini gimana Yaudah diginiin kalo Terserah orang bisa langsung Atau bisa gini-gini Oke kalo gitu ya Kalau kita liat ya Karena tadi Nia udah ngomong-ngomong tentang salah Jadi kita akan challenge Nia untuk Jangan banyak-banyak Oh my god Si Chan tuh selalu masih tugas plus dan pente Ya Chan ini tuh udah 5-6 tahun lalu loh Chan Masalah salak ini Oh gitu ya Nah sekarang kita kasih cel Ngapain kamu ngomongin ini lah Tapi kalo kamu ngelaguin ini lagi Ada banyak acara yang udah kayak gini loh Karena Nia tuh dulu viral banget Gak bisa buka salak buat suami Ada orang disuruh minta bukain salak Dia nanya gimana cara bukain Kamu serius gak tau caranya Masa gak tau cara buka salak? Sake pisau Gak Enggak lah dikupas Mbak dia gak tau cara buka salak mbak Gimana bukain? Buka Gigit Ya ini tuh bisa pake aduk Sekarang ini Ini buah yang gak pernah bener Salak terus Karena salak terus Karena ini bisa di Nih Ini buah jangan macem-macem Ntar lu di salak loh Lu ada gak 10 ribuan? Apa tuh masalah? Salak Aduh longa sorry ya Ini udah aku buka Ternyata Nia udah bisa cara buka salak Iya sebenernya sih Temen-temen tamu dadakan Kita happy banget Hari ini Nia berhasil membuka salak Di acara tamu dadakan Tepuk tangan dulu Tepuk tangan dulu Satu kemajuan setelah 6 tahun berlalu Udah nih Nia ya Kemarin kan tadi gak bisa Kamu belajar dimana buka salak? Bukan kan pertama Belajar Jadi kan pertama kali Eh enggak Nia itu belajar buka salak dari Google Jadi kan pertama kali Ardi kan suka banget makan buah Buah Tapi biasanya memang yang potongin segala macem Itu ada orang Staff kebuahan ya Oh disini Ada staff kebuahan Staff ketamanan Staff keruangan Staff keruangan Staff kolom berenang juga ada Staff kolom berenangan Mas Ardi suka makan buah Terus Mas Ardi suka makan buah Sama Mas Ardi suka sama aku Udah itu doang Mas Ardi cuma dua Ya gimana kalo sekarang kita ke kamar Kamar aku Gapapa itu justru seru Nggak apa ini Bisa ditriakin loh Tadi aja udah nelfon, ada apaan, kok kamu mulai syuting-syutingnya? Ini aku udah gak bakalan syuting TV, kan katanya udah bukan syuting Gak bakalan syuting TV, ini jedar nih masanya ngerong-gerong Ini juga nih acara Luar biasa Gua bilang, jedar terimakasih lagi As ini setelah di tabudadaka Alphabet, keren Setelah ini pasti pada nelfon pada ribet Tolong udah gak mau syuting gini-ginian lagi Kenapa sih kamu gak mau syuting di TV lagi? Lama-lama Apanya? Lama syuting ini tuh lama Oh bukan yang lainnya Tapi syuting itu lama aku gak suka Yaudah kita jangan lama yuk, kita sekarang gimana kalau kita ke kamar Aku syuting yang waktu itu aja, satu hari langsung tiga kan Iya langsung tiga Waduh Ini kita juga dua coba sama orang lain Ayo 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 kita ke kamar Berarti udah selesai antaranya Tadi kita aja Kita ke kamar Oh iya Temen-temen tolong berkumpul jangan ada yang mencar Aku takut ada yang hilang, nyasar disini Jadi kita tetep bareng-bareng Oh gede banget kali Ruh Emang gede banget nih Kita ke kamar Let's go Kita masuk ke kamar Ini seumur-umur aku sama Nia berteman baru hari ini kita syuting di lantai 2 Jadi ini eksklusif hanya di Tamu Dada Kak Tapi sebelumnya tadi kita disambut sama foto pernikahannya Nia dan juga Mas Ardi 13 years ago Wow Ih sudah 13 tahun Congratulations Oh kalau itu adalah sebuah kebanggaan buat aku Apa sih tips dari Nia sama Mas Ardi untuk selalu menjaga cinta kasih di antar kalian? Nia terhadap Jessica yang mungkin masih seumur jagung dan kemarin sempet gagah juga gitu kan Kamu gimana sih? Bisa langgangnya gimana sih Nia? Bisa langgangnya adalah Kalau pernikahan bisa panjang Yang ya walaupun aku juga belum panjang baru 13 tahun Tapi itu harus ada 2 orang yang bekerja keras untuk itu Jadi gak bisa cuma 1 orang doang yang bekerja keras yang satu yang gak ngapapain Kadang-kadang kan kita suka banyak yang kalau misalkan pernikahan itu Istrinya atau suaminya ngerasa kayak Gila gue tuh udah sabar banget gini-gini dia sedangkan dia diem aja Menurut aku itu gak mungkin kayak gitu Karena kalau yang satunya sabar yang satunya lagi pasti punya masalah juga kok Walaupun dia mungkin diem aja tapi dia juga pasti punya struggling sendiri sama kehidupannya Jadi dua-duanya harus bekerja keras dan dua-duanya harus saling belajar Saling pengertian juga ya? Saling pengertian udah pasti Tapi saling selalu Yang alhamdulillahnya aku dapetin Ardi adalah Ardi selalu walaupun udah 13 tahun Tapi dia sampai-sampai dengan hari ini dia selalu pengen belajar untuk tau aku lagi-lagi-lagi Karena cinta itu dua sisi guys Iya gak bisa cuma satu doangnya bekerja gak mungkin Eh Nia kamu masih ada barang gak? Barang apa? Barang yang sepatu yang kamu kalau koleksi sampe tegang Gila gue gak habis pikir aja sih mas Ayo kita liat barangnya Nia nih Barang apa lah Kalau ada aku mau dong Astaga nanti kamu yang masuk loh Barang ini sepatu-sepatunya maksudnya Ya Nia Karena gak bisa masuknya Paget gue kaget Gue paget Kok jalan sih? Gak kan sama Otomatik door Gak 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 Apa sih? Gak apaan sih wawah biasanya kan Ruang sepatunya Nia Ramadhani Gini dia guys Sebenernya biasanya gak usia biasanya sih Bukan main liat Ini yang mana Nia? Sepatu yang paling berkesan buat kamu Sepatu apa? Sepatu favorit Sepatu favoritnya Nia Ramadhani Sepatu favorit aku sekarang bukan yang ini Tapi sepatu olahraga Wih udah ganti Kemarin udah menang beberapa kejuaraan Ini salah satunya Sepatu olahraga Coba kita liat nih Jadi atas sepatu golf Oke sepatu golf ini Ini ya sepatu golf tuh katanya mahal-mahal ya Ada yang 5 juta, 10 juta Wah lebih malah Iya tapi kan karena dia ada Apanya tuh namanya Gak tau ya teknologi Ada juga pool-pool bawahnya Ini bisa juga buat marut kelapa nih Kalo lagi pengen Ngapa-ngapain Oh ini juga nih tuh Iya kan Itu beda Soalnya kan ini kalo kita pas nanjak rumput Supaya gak apa-apa kepleset Oke ini sepatu golf Ini punya kamu sendiri sama Mas Ardy juga? Ini aku Ardy ada lagi tempat yang lain Oh beda oke Ini sepatu golf ya bawahnya Sepatu tenas Sepatu tenas Sepatu lari Sepatu lari Sama ini yang aku pake Ini kemarin Padahal baru banget aku udah bangga banget beli ini Karena dia warnanya Beda Jarang Beli di Amerika nih Terus Terus pake kemarin half marathon Udah doang pake Baru pake sekali Half marathon sekali Terus saking capeknya aku buka Sepatunya tuh begini nih Begini Begini Terus digini Oh manat Robek lah disininya Sama disininya Karena aku begini Bukanya Gini Harusnya Harusnya itu adalah Buka tali sepatu dulu Terus pelan-pelan Tapi dia jangan kawasan Jadi gak bisa dipake lagi Gak bisa bisa Ini sepatu Kita bawa ke Aldita Hair Sama dia nanti dilambat Oh dilambat Bener bener Gak jadi ini udah paling Tapi kalo kamu misalkan kayak sepatu rusak Sempet ada kayak di sol gitu gak sih Seorang yang ramadhan Nah ini Makanya kemarin tuh Karena pas aku taruh di instastory Banyak yang bilang bisa kok Benerin di salah satu tempat Gitu kan Udah aku datengin Itu gak bisa Karena terlalu parah Akhirnya aku bilang sama orang rumah Coba cari gimana caranya Pokoknya Tempelin Mereka bilang Ini bu coba Saya udah pakein lem Gue gak tau dia pakein lem apaan Oh lem diru Lempar beliin baru Gitu maksudnya Udah gue gak tau pake lem apaan Tapi pas aku bawa Ke tempat coach aku Dia bilang udah Jangan dipake Karena kalo gak kesan Karena akan cenderah Engkel kamu ya Padahal aku paling Ini tapi baru sekali pake Udah gak bakalan bisa dipake lagi Jadi sepertinya Vina ini harusnya gak bisa disini lagi Gak bisa dipake Tuh Nia kalo sepatu gak bisa dipake Keluarin Ya emang iya sepatu gak Karena Nia jangan pake si can Shampoo Udah abis masih dikocokin air Bener Ya kadang juga aku kalo misalkan Udah lagi terlanjur keramas Tiba-tiba disitunya Si Vina nya gak dateng juga aku Kasih air Kasih air Nia ramadhani Daun coor sekali ya guys Engga Tetapi kalo sepatu Eh jangan lu embat Jangan diambil dong Jangan bayar Jangan bayar Ada kadang-kadang lu gak boleh Eh tapi 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 ini kalo Dibilangin Kalo dipake jalan masih bisa Tapi gak boleh lari Tapi kalo dipake lari bahaya Jadi ya udah Bahaya nih bahaya Kayaknya sayang banget sama sepatu itu Apa itu belinya mahal Lebih mahal dari harga yang biasanya Karena warnanya beda Oke Ada 5 juta Kayaknya lebih deh Di atas Hah di atas 5 juta harga sepatunya Tapi makanya dibilangin kalo sepatu Kalo orang kan pernah bilang kalo lari itu Berarti lari itu olahraga murah Karena kita cuma lari doang Engga pada saat kita masuk ke situ Ada aja gitu Ada sepatunya, bajunya, celananya Kita harus bayar lagi strength untuk latihan Wah banyak banget ya Oke ini mulai panas Kalo kita ngomongin lari-larian Gimana kalo kita ngadem di kamar Kamar Mika aja ya Iya deh Asik Karena kamar Kamar Mika yang sekarang sudah ABG Oh ini ada Mika nya di dalam Mika tuh Mika lampunya ga boleh mati Oh ini lampu Wow Ih kamar Mika lucu banget Engga lo pasti pusing Jaduk jaduk Ajep 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 wih Oh buka table Buka table Bang Bang picture nomor Gimana rasanya tuh Tapi ini kamar Mika anaknya Nia sama Mas Ardi yang sekarang udah 11 tahun Bentar lagi teenager Gimana rasanya tuh Udah gitu terus She got her first period Oh iya Bulan lalu Terus how do you feel Kaget ga dia Ini gausah dimatin dulu Gapapa Ini asuko Jadi ada five nya Oh kamu mau matiin dulu Caranya gimana tadi Tadi kan gausah Oh iya coba gimana Ini yang bisa matiin ya Iya ga ngerti Coba sekali lagi Udah Udah Luar biasa Mika karena saking dia tau Kalo misalkan Mamah ga tau apa Apa yang harus mamah Omongin sama kamu Atau gimana cara Mama nanggepin kamu Tolong kamu kasih tau sama mama Jadi kita sama sama belajar Tapi susah ga menghadapi anak perempuan di jaman sekarang gen Z ya berarti ya Iya Alhamdulillah anak-anak aku mungkin karena doktrin dari kecil tentang agama dan lain-lain Dia itu anak yang paling jujur sampai sesuatu hal yang sebenernya dia omongin di luar aku juga ga denger Dia sampe rumah dikasi lo Ma sorry tadi aku ngomong bad words 3 kali Ini 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 Tapi aku sudah minta maaf sama Allah Karena Allah kan mama bilang Allah selalu denger Padahal yang dia omongin itu tuh waktu dia masih kecil banget Terima kasih. 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 Terima kasih.